Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel doa sejati Semoga anda selalu dalam lindungan Allah Dimudahkan rezekinya dan mendapatkan keberkahan Serta kebahagiaan dan kesehatan Amin Pada pembahasan kali ini Ialah tentang weton yang paling bagus hidupnya Selalu beruntung dan hoki Pemilik weton ini disebut raja hoki Yang akan selalu memiliki kemudahan dalam hal mencari rezeki Keberuntungannya akan terus mengalir Serta mampu menerangi orang-orang di sekitarnya dari kegelapan hati Mereka merupakan orang-orang yang baik Tulus hatinya ikhlas dan dianugerahi keberuntungan dalam berbagai bidang Meski weton ini mempunyai sikap yang buruk dan terlalu aktif Namun apapun yang dikerjakannya selalu berhasil dan beruntung Dikarenakan weton-weton ini berada di bawah naungan nohan lembulan Yang memiliki makna yang selalu beruntung dan hoki Dalam berbagai bidang Lalu apakah Anda termasuk dalam weton yang beruntung ini? Mari simak videonya sampai selesai Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya Silahkan Anda like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya Dan saya ucapkan terima kasih Dan berikut adalah weton paling bagus hidupnya yang selalu beruntung dan hoki Satu minggu pahing Hari minggu punya nilai 5 dan punya nilai khusus 3 Sedangkan pasaran pahing punya nilai 9 dan punya nilai khusus 3 Sehingga lepto weton minggu pahing adalah 14 Lepto weton khusus adalah 6 Weton ini berada di bawah naungan nohan lembulan Beton ini memiliki watak seperti rembulan atau bulan Karena mereka sifatnya baik dan kepribadiannya tertutup Dia tidak banyak bicara namun lebih suka beraktifitas sendirian Sikapnya tidak bisa diam Selalu tahan menghadapi berbagai kesusahan sendirian Dan selalu beruntung dalam segala hal Terutama untuk mencari rezeki Berdasarkan perhitungan pembagian 7 Weton ini berada di bawah naungan satria wirang Yang artinya orangnya tahan susah dan selalu mendapatkan halangan Kemudian berdasarkan perhitungan pembagian 8 Weton ini berada di bawah naungan jantulan Sehingga orangnya memiliki sikap atau perangai yang buruk Sedangkan dalam perhitungan pembagian 9 Weton ini berada di bawah naungan nohan lembulan Yang artinya akan selalu dinaungi keberuntungan Yang kedua ada Rabu Pon Hari Rabu punya nilai 7 dan nilai khusus 6 Sedangkan pasaran Pon punya nilai 7 dan nilai khusus 4 Sehingga Neptune Weton Rabu Pon adalah 14 dan Neptune khusus adalah 10 Weton Rabu Pon juga termasuk weton yang sangat beruntung dan bagus Karena di bawah 2 naungan keberuntungan Yaitu naungan satria wibawa dan naungan nohan rembulan Yang artinya akan selalu beruntung dan hoki dalam hidupnya Meski demikian Weton ini juga berada di bawah naungan jantulan Yang artinya punya sikap buruk Sehingga harus segera diperbaiki Yang nomor tiga ada Jumat Keliwon Hari Jumat punya nilai 6 dan nilai khusus 1 Sedangkan pasaran Keliwon punya nilai 8 dan nilai khusus 1 Sehingga Neptune Weton Jumat Keliwon adalah 14 dan Neptune Weton khusus adalah 2 Weton ini berada di bawah naungan nohan rembulan Weton ini memiliki watak seperti bulan Yang mampu menenteramkan hati banyak orang Juga mampu memberikan aura dan persona kebaikan terhadap orang-orang di sekitarnya Biasanya dalam kehidupannya Weton ini akan terlihat sebagai pribadi yang sangat enerjik dan selalu berbahagia Weton ini juga termasuk weton yang sangat bagus Karena dinaungi oleh tunggak semi Yang memiliki rezeki yang berlimpah dan takkan habis-habis Weton ini berada di bawah 2 naungan keberuntungan Yaitu naungan nohan rembulan dan naungan tunggak semi Meski demikian, weton ini juga punya sifat yang negatif yang harus diperbaiki Karena berada di bawah naungan cantulan Yang artinya punya sikap yang buruk Yang keempat ada Sabtu Legi Hari Sabtu punya nilai 9 dan nilai khusus 2 Sedangkan Pasaran Legi punya nilai 5 dan nilai khusus 2 Sehingga neptu weton Sabtu Legi adalah 14 Dan neptu weton nilai khusus adalah 4 Weton ini paling bagus menjadi seorang pemimpin Karena mampu menjadi pengayom dan bijaksana Weton ini berada di bawah naungan nohan rembulan Weton Sabtu Legi punya sifat seperti bulan Yang bisa menjadi penerang dari kegelapan Weton ini juga dianugerahi keberuntungan dalam kehidupannya Namun ada hal yang perlu diingat Weton ini memiliki sifat negatif Yaitu cantulan Yang artinya punya sikap yang kurang baik Sikap-sikap ini harus diperbaiki dan menjadi bahan introveksi diri Agar sifat positifnya lebih menonjol Weton ini benar-benar menjadi weton yang paling bagus dalam hal rezeki Akan selalu berlimpah dan selalu beruntung Demikian penjelasan tentang weton yang di bawah naungan nohan rembulan Yang mana weton yang paling bagus hidupnya selalu beruntung dan hoki Semoga video ini bermanfaat Dan dapat menambah wawasan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh